Jika banding Ferdi Sambo ditolak, pengamat kepolisian sebut Sambo bakal siapkan serangan balik. Pengamat kepolisian Alphonse Lemau mengatakan bahwa Ferdi Sambo bakal menyiapkan serangan balik jika permohonan banding yang diajukannya ditolak. Kita lihat dari upaya banding ini bagaimana kira-kira nanti memberikan hasil yang sesuai harapan. Menurut saya, pada era diajukan banding ini, ia diam-diam sambil mulai susun langkah-langkah serangan balik. Serangan balik ini akan dimulai apabila banding ini tidak memenuhi harapan ujar Alphonse dalam keterangannya. Melansir dari FIFA, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Ia menyebut Ferdi Sambo diduga memiliki catatan khusus tentang internal kepolisian saat ia menjabat sebagai Kadit Propah Mabes Poli. Catatan tersebut dikatakannya berisikan borok dari Poli. Alphonse juga menyebutkan salah satu contoh yaitu kasus penipuan Richard Mill yang diduga menyeret juga oknum kepolisian. Hal tersebut dicurigai karena saat proses penanganan karkarannya diduga terjadi penyimpangan prosedur. Berkas atau laporan masyarakat tentang hal-hal yang tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai standar profesi, provos kan punya data. Provos ini punya atasan, Kadif Propah Mabes. Peran Kadif Propah Mabes sebagai didata berbagai pelanggaran di lingkungan kepolisian itu terdata dengan baik. Ini kapan saja bisa dilempar, itu bisa saja terjadi, jelas Alphonse. Ia juga menyinggung soal pihak yang memimpin saat rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Rekonstruksi kasus Ferdi Sambo kan dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum, Andi Rian Jayadi. Direktur Tindak Pidana Umum pada saat itu dan wakabah restrin orang-orang yang menentukan skenario selanjutnya setelah rekonstruksi dan prarekonstruksi. Orang-orang ini terindikasi, diduga terkait dengan kasus Richard Mill, sambungnya. Alphonse juga sebelumnya menyebut tentang kasus dugaan tambang ilegal yang menjelar Ismail Bolong bukan satu-satunya truk yang dimiliki Ferdi Sambo untuk membongkar skandal internal kepolisian. Menurutnya, kasus pemerasan yang diduga melibatkan kejabat Indy Polri dalam penanganan perkara kasus jam mewah miliki Richard Mill adalah satu di antaranya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.